Sumber daya pendidikan yaitu teks, ilustrasi, video, objek pembelajaran hanya menjadi sumber daya pendidikan terbuka jika telah mendapat izin terbuka. Hal ini secara tegas dan sah mengatur bagaimana dan bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk belajar dan mengajar. Jadi misalnya Anda dapat mencetak objek, mengubahnya, menerbitkannya ulang, meskipun latar belakangnya bersifat komersial. Cara terbaik untuk membayangkannya adalah dokumen tersebut tidak hanya diposting di internet, tetapi Anda juga menentukan bagaimana Anda dapat menggunakannya. Sebuah langkah kecil yang berdampak besar, lisensi terbuka dari Creative Commons saat ini terutama digunakan sebagai lisensi. Di bawah ini kami ingin menunjukkan cara kerja lisensi ini. Titik awalnya adalah hak cipta yang berlaku di negara masing-masing, yang secara otomatis menjadi hak Anda saat Anda membuat sebuah karya dan yang mengatur hak apa yang Anda miliki atas kekayaan intelektual Anda dan bagaimana orang lain dapat menggunakannya. Konsekuensinya, siapapun yang ingin menggunakan karya Anda harus meminta izin kepada Anda. Ini proses yang melelahkan akan jauh lebih mudah jika sejak awal diatur dengan jelas tentang apa yang boleh Anda lakukan dengan pekerjaan Anda dan apa yang sengaja tidak boleh Anda lakukan. Dan yang terbaik adalah Anda sendiri yang menentukan apa yang bisa dilakukan dengan pekerjaan Anda. Bahan. Namun hal ini memerlukan kontrak, dan itulah yang dimaksud dengan lisensi Creative Commons. Lisensi CC memastikan peraturan yang jelas, tidak ambigu, dan, yang terpenting, bersih secara hukum tentang bagaimana materi pengajaran dan pembelajaran yang dibuat seseorang dapat ditangani dengan membuat setiap lisensi CC tersedia dalam tiga cara. Pertama-tama, lisensi adalah teks hukum yang ditulis oleh para ahli dan mempertimbangkan peraturan spesifik negara yang berbeda. Lalu ada penjelasan singkat yang bisa dimengerti oleh orang awam, yaitu bagi Anda atau saya, apa sebenarnya yang perlu dilakukan. Dan kemudian ada kode yang dapat dibaca mesin sehingga mesin pencari, misalnya, juga dapat menemukan sumber daya pendidikan terbuka di internet. Seringkali lisensi hanya ditautkan atau ikon lisensi digunakan. Jadi tidak hanya ada satu, tapi beberapa lisensi Creative Commons. Semuanya terdiri dari aspek yang berbeda. B-Y-S-A-N-C-N-D Namun tidak semua lisensi CC dihitung sebagai lisensi terbuka. Saya ingin menjelaskannya dengan sebuah contoh. Mari kita asumsikan bahwa guru bernama Isabel telah membuat sketsa teknis. Isabel ingin mengizinkan orang lain untuk menggunakannya dan menggunakan lisensi Creative Commons untuk ini. CC awalnya merupakan singkatan dari Creative Commons dan merupakan modifikasi dari simbol hak cipta yang terkenal. Isabel memilih lisensi CC-BY. Huruf B-Y-A-S artinya Isabel ingin diberi kredit ketika sketsanya digunakan oleh orang lain. Jadi kalau sketsa itu kamu masukkan ke dalam materi pembelajaranmu, kamu pasti menyebutkan nama Isabel. Namun Anda dapat melakukan ini kapan saja, bahkan gratis. Perubahan juga diperbolehkan, begitu pula penggunaan komersial. Isabel sangat menyukai gagasan akses terbuka dan berbagi, sehingga menurutnya materi pengajaran di masa depan harus sama terbukanya. Jadi dia menggunakan lisensi CC-BY-S-A. S-A adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris yang menyatakan bahwa sesuatu harus dibagi secara merata. Jika kami menggunakan sketsa Isabel, kami juga harus mempublikasikan karya lengkap kami di bawah lisensi ini, yaitu di bawah lisensi CC-BY-S-A. Tapi Isabel juga bisa memutuskan bahwa tidak penting baginya jika namanya disebutkan dalam sketsa itu. Tapi dia ingin sketsa itu mudah digunakan. Oleh karena itu, Isabel memutuskan untuk membuat sketsa tersebut tersedia di bawah lisensi CC-0. Artinya, sketsa tersebut sebenarnya harus dipandang sebagai sebuah karya di domen publik. Lisensi ini dikembangkan terutama untuk negara-negara yang tidak memungkinkan untuk melepaskan karya ke domen publik, misalnya membuat sesuatu menjadi public domain, dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Islam. Opsi ini tidak ada di Eropa, jadi kami menggunakan lisensi CC-0. Creative Commons sendiri memiliki pilihan lain untuk lisensi, misalnya NC, untuk non-komersial. Ini tidak termasuk penggunaan komersial. Oleh karena itu, penggunaan juga dikecualikan jika ada biaya yang dibayarkan, seperti untuk pelatihan lebih lanjut, biaya sekolah, atau bimbingan belajar. Misalnya, sketsa tidak boleh ditampilkan di situs web yang menghasilkan pendapatan kecil dari iklan. Oleh karena itu, lisensi dengan opsi NC tidak dihitung sebagai lisensi terbuka. Lisensi dengan atribut ND juga tidak dihitung sebagai lisensi terbuka, karena tidak ada perubahan yang diizinkan dengan opsi ini. Jadi, lisensi CC dengan opsi NC dan ND tidak dihitung sebagai lisensi terbuka. Oleh karena itu, materi yang telah dilisensikan tidak disebut sebagai sumber daya pendidikan terbuka dalam arti sempit. Singkatnya, lisensi CC0, CCBY, dan CCBYSA adalah lisensi terbuka dalam pengertian definisi sumber daya pendidikan terbuka oleh UNESCO. Mereka tersedia dalam berbagai versi. Versi saat ini memiliki nomor versi 4.0. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah melihat lebih dekat pada lisensi itu sendiri. Terima kasih telah menonton!